Ketua Persaudaraan Alumni PA 2, 1, 2 Selamat Ma'arif Angkat Bicara Soal Klaim Adanya Bendera Partai PDI Perjuangan PDIP yang dibakar dalam demo di depan DPR. Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2020. Kemarin, diketahui, masa melakukan aksi demo di depan DPR untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUHIP dalam aksi itu. Disebut, ada pembakaran bendera PKI yang juga disusul pembakaran bendera partai PDIP. Selamat meminta agar PDIP harus mengintrospeksi dan mengoreksi diri karena adanya oknum yang membakar bendera partai. Airi mereka, PDIP harus introspeksi dan koreksi diri. Kenapa ada oknum yang membakar bendera partai-nya bersamaan dengan pembakaran bendera PKI? Ujar Selamat Ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2020, Selamat mengaku tak mengetahui adanya kejadian tersebut. Dia meminta Tribunnews.com untuk menanyakan hal tersebut kepada koordinator lapangan. Korlap aksi masa di DPR, coba tanyakan ke korlap ya kata Selamat. Bahkan, Selamat mengklaim koordinator lapangan. Korlap aksi masa juga tak mengetahui pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih itu, itu pembakaran bendera partai PDIP, di luar sepengetahuan korlap aksi. Setahu korlap yang dibakar masa bendera PKI, kata Selamat. Dihubungi terpisah, koordinator lapangan, korlap aksi masa Edy Mulyadi mengatakan kejadian tersebut adalah kecelakaan. Dia menegaskan pembakaran bendera tidak direncanakan sebelumnya, itu eksiden. Dalam rapat-rapat kita nggak ada rencana bakar-bakar bendera, apalagi bendera PDIP gitu. Itu eksiden. Sama sekali nggak direncanakan, ujar Edy ketika dihubungi Tribunnews.com. Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2000, Edy sendiri tidak mengetahui pasti siapa pelaku pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurut dia ada dua kemungkinan pelaku pembakaran bendera. Pertama, oknum-oknum yang bergabung bersama masa dan sengaja melakukan pembakaran bendera. Kedua, masa aksi yang memang terlalu bersemangat dan secara spontan melakukan pembakaran, bisa jadi oknum perusuh sengaja. Atau bisa juga masa aksi yang terlalu semangat, spontanitas begitu. Pembakaran bendera PKI Bahkan tidak direncanakan. Apalagi PDIP, ungkapnya, lebih lanjut. Hingga saat ini Edy mengaku belum ada pihak PDIP yang menghubunginya terkait pembakaran bendera partai tersebut. Belum. Belum ada yang menghubungi saya, tandasnya. Tribunnews.com Jadi bagaimana menurut Anda?